Intro Seperti mana yang telah kita tahu bahwa baru-baru ini Najib Razak telah dibebaskan dan dilepaskan daripada kes pertuduhan penyelwengan Dana 1MDB Ini lagi salah satu isi yang mengejutkan pada hari ini Sebentar saja tadi, baru saja lebih kurang 10 menit yang lepas Media ini mengatakan bahwa Rojo NG sepatutnya dipenjara selama 15 tahun Kata pendakwah raya AS Haa, ini salah satu kejutan dalang sebenar Penyelwengan Dana 1MDB telahpun diketahui Oke baiklah, sebelum saya meneruskan isi yang tergempar pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan cekan video ini Media ini berkata Pendakwah raya AS Semalam menggesa Hakim untuk menjatuhkan Hukuman penjara Selama 15 tahun terhadap bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger NG Chong Selepas dia disabitkan bersalah Membantu merompak berbilion dolar daripada Danah kekayaan negara One Malaysia Development Berhad One MDB Juri di Mahkamah Persekutuan Brooklyn pada April lalu mendapati NG Bekas ketua perbankan pelaburan Goldman di Malaysia Bersalah Kerana membantu bekas bosnya Tim listener Menggelapkan Uang daripada dana itu Mencuci uang dan merasuah pegawai kerajaan Untuk menengani Perniagaan Wow Ini salah satu isu yang sangat-sangat panas pada hari ini Bahwa dalang sebenar Telahpun diketahui Dan Salah satu pihak telah meminta Agar menjatuhkan hukuman terhadap NG Sebanyak Selama 15 tahun penjara Bayangkan 15 tahun penjara Sedangkan berbulan-bulan berhari-hari dalam lokat kita di penjara Sangat-sangat pedih kita rasa Itu Apa yang kita dapat rasakan Lesnar pernah menjadi ketua Golden Man Di Asia Tenggara Hakim daerah AS Margot Brody Dijangkah telah menjatuhkan Hukuman kepada NG Pada 9 Mac Dalam rayuannya pada 25 Februari NG telah meminta Agar dia tidak dikenakan hukuman penjara Dan dibenarkan pulang ke Malaysia Dia telah menghabiskan 6 bulan di penjara Malaysia Sebelum Mengetepikan haknya Untuk mencabar Ekstradisi ke AS Pada 2018 NG telah dibebaskan dengan ikat jamin Tetapi tertakluk kepada Perintah Berkurung sejak disabitkan Kesalahannya Tuduhan itu berpunca Daripada Kira-kira AS 6.5 bilion Bersamaan dengan RM 29.09 bilion Bond yang diterbitkan Oleh Goldman Bagi membantu 1MDB Yang diasaskan Untuk membiayai projek pembangunan di Malaysia Yang dijual pada 2012 dan 2013 Pendakuan Raya berkata Sejumlah AS 4.5 bilion Bersamaan dengan RM 20.14 bilion Daripada jumlah itu telah digelapkan Oleh pegawai Bank Dan sekutu mereka Dalam salah satu skandal terbesar Dalam sejarah Wall Street Pada Oktober 2020 Goldman Bersetuju Untuk membayar Sejumlah AS 2.9 bilion Bersamaan dengan RM 12.98 bilion Dan unit Malaysiannya Mengaku bersalah Atas pertuduhan rasuah NG telah mengaku Tidak bersalah Dan berhujat Bahwa bayaran Sogokan Sejumlah AS 35 juta Bersamaan dengan RM 156.65 juta Yang dituduh Diterimanya Sebenarnya adalah Pulangan atas pelaburan Yang dibuat Istrinya Lesnar Mengaku bersalah Dan memberi Keterangan Terhadap NG Sebagai sebahagian Daripada perjanjian Kerjasama Dia masih belum Dijatuhkan hukuman Setakat ini Setakat ini Lesnar Masih belum Dijatuhkan hukuman Daripada Pihak AS Berkaitan dengan Subahat Dan Menyelewing Dana 1MDB Ini salah satu Kejutan yang Amat-amat Menggemparkan Buat seluruh Rakyat Malaysia Pada hari ini Oke baiklah Setakat share info ringkas dari saya Pada hari ini Kita akan berjumpa lagi Sebelum mana Meninggalkan channel ini Jangan lupa pertimbangan Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Oke baiklah Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye bye Lesnar pernah Menjadi ketua Golden Man Di Asia Tenggara Hakim daerah AS Margo Brody Dijangkah telah Menjatuhkan Hukuman kepada Angie Pada 9 Mac Dalam rayuannya Pada 25 Februari Angie telah meminta Agar dia tidak Dikenakan hukuman penjara Dan dibenarkan Pulang ke Malaysia Dia telah menghabiskan 6 bulan Di penjara Malaysia Sebelum Mengetepikan Haknya Untuk mencabar Ekstradisi Ke AS Pada 2018 Angie telah Dibibaskan Dengan ikat Jamin Tetapi Tertakluk kepada Perintah Berkurung Sejak disabitkan Kesalahannya Tuduhan itu Berpunca Daripada Kira-kira AS 6.5 bilion Bersamaan dengan RM 29.09 bilion Bond Yang Diterbitkan Oleh Goldman Bagi Membantu 1MDB Yang Diasaskan Untuk Membiayai Projek Pembangunan Di Malaysia Yang Dijual Pada 2012 Dan 2013 Pendakuan Raya Berkata Sejumlah AS 4.5 Bilion Bersamaan Dengan RM 20.14 Bilion Daripada Jumlah itu Telah Digelapkan Oleh Pegawai Bank Dan Sekutu Mereka Dalam Salah Satu Skandal Terbesar Dalam Sejarah Wall Strait Pada Oktober 2020 Goldman Bersetuju Untuk Membayar Sejumlah AS 2.9 Bilion Bersamaan Dengan RM 12.98 Bilion Dan Unit Malaysiannya Mengaku Bersalah Atas Pertuduhan Rasuah NG Telah Mengaku Tidak Bersalah Dan Berhujah Bahwa Bayaran Sogokan Sejumlah AS 35 Juta Bersama Dengan RM 156 Perpuluhan 65 Juta Yang Dituduh Diterimanya Sebenarnya Adalah Pulangan Atas Pelaburan Yang Dibuat Istrinya Lesnar 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 Mengaku Bersalah Dan Memberi Keterangan Terhadap NG Sebagai Sebahagian Daripada Perjanjian Kerjasama Dia Masih Belum Dijatuhkan Hukuman Setakat Ini Setakat Ini Lesnar Masih Belum Dijatuhkan Hukuman Daripada Pihak AS Berkaitan Dengan Subahat Dan Menyelebing Dana 1MDB Ini Salah Satu Kejutan Yang Amat Menggemparkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Pada hari ini Oke Baiklah Setakat Share Info Ringkas Dari Saya Pada hari ini Kita akan Berjumpa Lagi Sebelum Anda Meninggalkan Channel Jangan Lupa Pertimbangan Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Oke Baiklah Kita akan Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Baiklah